Menteri Pertanian Amran Sulaiman kembali menegaskan bahwa stok pangan sangat cukup memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan. Dengan demikian, tidak ada alasan terjadi kenaikan harga selama bulan puasa ini. Amran mengungkapkan saat ini stok pangan seperti beras lebih dari lebih besar 20% dari kebutuhan normal. Oleh sebab itu, masyarakat tidak perlu khawatir terjadi kekurangan pasokan yang menyebabkan harga naik. Namun demikian, Amran juga meminta agar para pedagang tidak menaikkan harga pangan selama Ramadan. Terlebih jika pasokan ke pasar-pasar tradisional berlebih dan tidak terganggu cuaca maupun distribusi. Selain itu, jika ada pengusaha di sektor pertanian yang sengaja menahan pasokan pangan ke pasar, maka Kementana akan mencabut izin usaha pertanian pengusaha tersebut. Stok pangan kita aman untuk ke daerah-daerah. Kami sampaikan, khusus untuk Ramadan, kami sudah siapkan 20% di atas standar biasa, hari-hari biasa. 20% stok di atas daripada yang biasa. Dan perlu kami sampaikan, tidak ada alasan harga bawang naik. Tidak ada alasan harga telur naik. Tidak ada alasan harga ayam naik, karena kita sudah ekspor. Tidak ada alasan harga, hari-hari biasa, hari-hari biasa, hari-hari biasa.